udah ya dimulai oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam dan selamat bergabung di kelas editor ya ini di pertemuan pertama di materi kedua karena sebenarnya kemarin pertemuan loh ini masih banyak yang masuk karena sebenarnya kemarin pertemuan pertama cuma karena materinya instalasi gak bisa live jadi disatuin di hari ini oke sebelumnya disini udah banyak yang install ya udah selesai semua instalasinya yang selain layli yang lain coba udah install di chat aja gak apa di chat di komen di kolom chat aja gak apa sudah sudah dua orang belum bisa belum bisa belum bisa yang belum bisa coba di ini ya dicoba di chat di komen apa kendalanya nanti biar dicatat sama mbak cusnel itu hello kendalanya keluar sendiri tiba-tiba kendalanya keluar sendiri dimana itu itu apanya yang keluar sendiri ya tiba-tiba tiba-tiba network error masalah jaringan gitu terus oh yang ini yang live masalah live atau masalah install itu downloadnya halo downloadnya mas oh downloadnya yang di bagian mana yang di bagian mana ya bagian ngunduh ya coba masuk dulu ke membran ya tampil gak ya ini ku apa layar ku tampil kok oke siap mas rarnya mas gimana oh iya rarnya nanti ya setelah ini setelah live aja yang mana yang gak bisa itu kalian yang ada kendala selain layly tadi halo yang ada kendala tadi yang keluar-keluar sendiri katanya diulangin lagi ya permasalahannya biar dicatat nanti sama itu mbak Cusnul sound effect saya kok mpfer ya mas iya gak apa-apa iya memang itu ada videonya sebenarnya cuma si render gak ada videonya cuma ada suaranya aja tapi tetep video itu sebenarnya gak apa-apa itu gak apa-apa nah yang lain yang lain yang masih ada kendala kendala saya dirar mas dirar ya yang ini siapa layly ini iya nanti layly iya iya halo 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 ijul ijul ya gimana ada kendala masih insya Allah gak akan lancar gak akan lancar oke berarti udah install ya udah download semua udah oke siap aku belum bang laptop gak muat belajar aja dulu nanti kalau dari segi baru install oke siap oke oke ini lelis juga gak bisa katanya lelis 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 gimana lelis lelis kita tetapi ada masalah di zip gitu zip ya rar 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 sama aja oke nanti yang ada masalah di zip dan rar nanti kita kasih ini kita kasih apa aplikasi rar dan zip nya oke udah itu aja oke udah ya halo udah lanjut oke lanjut oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yang lain lagi selamat malam selamat bergabung teman-teman di kelas editor nah ini di kelas pertemuan pertama ya sebenarnya pertemuan kedua karena kemarin disatukan disini oke kali ini kita akan masuk ke materi hari kedua pengenalan software dan praktek dasar editing sebelum itu perkenalkan dulu nama saya Ahmad Nafan Jazuli tempat tanggal lahir nganjuk 28 September 98 jenis kenalamin laki-laki alamat domisili jati sari peleki sidoarjo oke ini udah jelas ya keterangannya saya mahasiswa UTM prodi ilmu komunikasi semester 6 dan ini adalah sebenarnya apa ya program kerja saya untuk kuliah kerja nyata ya jadi program kerja saya ini berupa daring berupa apa ya materi kelas editing lah oke kemudian ini portfolio saya kurikulum VT saya pengalaman kerja magang studio kemudian event organizer freelancer desain grafis fotografer dan videografer sampai sekarang jadi selain kuliah saya juga memiliki kerja sampingan yaitu sebagai fotografer dan videografer di ing pictures ya kemudian ada juga ruangvector.id ik saya ahmadnaf.ing mungkin yang mau follow nanti bisa di follow oke lanjut ke education oke pengalaman education ini saya dulu SDN di SD Negeri Sidoarjo kemudian MTS nya SMP nya di Nganjuk terus SMK di Njombang baru kemudian kuliahnya di UTM pengalaman organisasi ada LPM Fotografi dan Jurnalistik kemudian BMKM Joko Tole Universitas Trono Jaya Madura sebagai staff Divisi Kominfo kemudian CO BDD Sakera 2019 event Maba mahasiswa baru kemudian CO Divisi Editor CIE Televisi Komunitas Prodi Komutem sampai sekarang kemudian apa ini penghargaan yang pernah saya rai juara 2 lomba desain kaos tingkat umum ponpes baru ulum jombang kemudian juara 1 lomba desain poster tingkat umum UKM LDKM KMIUTM kemudian juara 1 lomba desain poster tingkat fakultas UKM FKI Al-Azam kemudian pemateri desain grafis IPNU IPPNU Sumeng Kongresi kemudian pemateri editing video Himagri Universitas Tuna Jaya Madura nah terus kemampuan saya ini software Adobe Premiere software Adobe After Effects Photoshop dan Corel Draw oke itu ya sekilas tentang saya nah kemudian ini sebenarnya kan untuk KKN jadi saya buat media pembelajaran dan ada KEKD nya nah sebenarnya untuk teman-teman SMK multimedia karena ini banyak yang minat untuk dibuka umum jadi saya buka umum oh tadi belum tayang ya ininya apa kurikulum VT nya ya halo mbak Cusnul iya iya oh belum tayang ya tadi ya oke bentar-bentar kirain emang dikituin tadi bentar-bentar oke nah ini ya ini tadi ini media pembelajaran interaktif nah ini ini profil saya oke oke terus ini kurikulum VT saya nah itu nah selanjutnya KEKD karena sebenarnya ini untuk apa ya untuk siswa SMK multimedia makanya ada KE atau KD jadi sebelumnya itu memang rencananya untuk siswa SMK dan karena banyak yang minta dibuka umum saya buka umum dan ini tetap saya buat ya tetap saya tampilkan KE dan KD nya jadi kompetensi intinya memahami menerapkan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual konseptual prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan bla 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 itu ya terus kompetensi dasar mengenalkan dasar-dasar yang terkait pengolahan video mengenalkan fasilitas-fasilitas mendukung pengolahan audio video pada Adobe Premiere mengolah dan memproduksi video menggunakan Adobe Premiere nah yang ketiga tujuan pembelajaran setelah berdiskusi dan mempraktekan materi tentang perangkat lunak pengolahan video peserta didik dapat satu mendefinisikan pengertian pengolahan video dengan percaya diri mengidentifikasi perangkat lunak pengolahan video dengan percaya diri menjelaskan perangkat lunak pengolahan video dengan percaya diri dan mendemonstrasikan perangkat lunak pengolahan video dengan percaya diri itu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya untuk yang siswa SMK aja ya nah terus lanjut ke materi nah di materi ada teori dasar software dan latihan nah sebelum kita latihan dan pengenalan software Adobe Premiere Pro nya nanti kita perkenalkan dulu di teori dasar di teori dasar ada pengertian video jenis video format video dan teknik editing ya nanti baru masuk ke Adobe Premiere nya oke kita masuk ke pengertian video nah ini video atau film adalah rangkaian banyak frame gambar yang dibutar dengan cepat masing-masing frame merupakan rekaman dari tahapan-tahapan dari suatu gerakan jadi poinnya adalah video atau film itu sebuah susunan frame jadi susunan dari beberapa frame itu membentuk suatu video gitu ya clear ya berarti ya jadi susunan frame-frame-frame itu membentuk video kita sebagai manusia tidak dapat menangkap jeda antar frame yang dibutar dengan kecepatan tinggi rata-rata di atas 20 frame per detik nah ini standar kecepatan pemutaran frame ada si cam untuk standar Perancis Timur Tengah dan Afrika itu 25 fps atau 25 frame per second atau frame per detiknya nah kemudian ada PAL ini untuk Indonesia China, Australia dan Uni Eropa juga 25 fps kemudian NTSC ini untuk Amerika Jepang, Kanada Mexico dan Korea 29,97 fps atau 30 fps gitu jadi ini adalah pengertian video jadi nanti di kelas selanjutnya di kelas videografi itu kita bahas bahas tuntas soal ini ya nah sekarang kan pelajarannya materi editing video jadi nanti di kelas videografi ini baru dijelaskan secara detail nah ini saya perkenalkan singkat-singkatnya aja sekilas aja jadi anda mungkin yang biasa kalian temui di kamera DSLR atau Merales itu ada PAL dan NTSC ini nah itu nah nanti itu selengkapnya dijelaskan di kelas videografi oke nanti saya undang pemateri-pemateri lain yang lebih lebih pro biar menjelaskan untuk kalian nanti next next kelas oke kembali dulu setelah itu jenis video nah jenis video ini ada dua video analog dan video digital nah yang video analog ada gambar dan audio direkam dalam bentuk sinyal magnetik pada pita magnetik kemudian video digital serupa dengan video analog gambar dan suara digital direkam dalam pita magnetik nah untuk video analog ini standar-standar pertelevisian ya kemudian yang video digital ini yang nanti akan kita pelajari oke kembali kemudian format video ada dua juga video analog dan video digital ini yang video analog ada VAS SVAS beta dan H8 kemudian yang video digital ada digital 8 AV MOV MPEG MPEG 1 atau VCD kemudian MPEG 2 atau DVD dan DV kemudian ada MPEG 4 dan lain-lain gitu ya nah ini nanti yang kita pelajari oke selanjutnya tadi sudah format video kemudian teknik editing nah di teknik video editing ini ada dua ada teknik linear dan teknik non-linear di teknik linear ini dilakukan dengan memotong-motong bahan video yang diberi istilah clip dan disusun dengan menggunakan video player dan perekam atau VCR video cassette recorder ini dipakai sebelum tahun 90-an kalau sekarang kita pakai teknik non-linear serupa dengan linear kita memotong-motong klik dalam editing tapi jauh lebih mudah karena hanya melakukan drag and drop tanpa kerja dari nol nah karena Adobe Premiere sendiri adalah software yang berbasis non-linear jadi kita tinggal drag and drop untuk efek juga drag and drop lebih mudah lebih mudah mengatur durasi dan efek yang mau kita pakai oke kita kembali kemudian kita ke software software nanti yang kita pelajari adalah Adobe Premiere Adobe Premiere adalah merupakan salah satu software editing atau penyuntingan audiovisual yang sudah populer di dunia broadcasting software ini merupakan produk yang dikembangkan oleh perusahaan software raksasa yaitu Adobe nah siapa yang tidak tahu Adobe kan nah disini yang kelihatan mungkin di layar saya ada Adobe Premiere CC 2015 ada CC 2018 ada Adobe After Effects ada Adobe Animation ada Adobe Audition ada Adobe Photoshop Adobe Lightroom dan lain-lain nah ini semua software multimedia oke lanjut kita ke latihan nah latihan ini langsung masuk ke softwarenya ya bentar ini ada yang baru masuk juga oke kita buka oke kita buka software Adobe Premiere Pro nya yang sudah di install boleh dibuka ya software Adobe Premiere Pro nya sebentar masih proses ini kenapa di WhatsApp ini banyak yang error saya keluar sendiri coba di laptop mungkin bisa waduh ini banyak yang keluar ini nanti pas lagi mau naik kendala halo mbak Cusnul gimana lanjut wah iya lanjut aja itu jaringan kok kan nanti ada recordnya nanti mereka diarahin aja oke oke siap sih tak lihat rekordnya berjalan nah mungkin dari situ dulu ada pertanyaan teman-teman ini mungkin ini pertanyaannya di kolom komen ingin apa mereka unmod suaranya langsung aja gak apa-apa mau unmod mau di chat gak apa-apa terserah guys silahkan yang mau tanya-tanya yang ada kendala curhat gak apa-apa guys nanti ini pusing kalau gak ditanyakan sebelum kita masuk sambil nunggu ini sambil nunggu loadingnya Adobe Premiere ini ada perbedaan PAL sama NTSC oh iya PAL itu tadi format untuk Indonesia sedangkan NTSC itu untuk negara Amerika dan itu tadi yang sudah saya sebutkan nah untuk daerah Indonesia itu karena fps 25 25 fps itu dipengaruhi juga sama listrik tegangan listrik itu mempengaruhi itu juga jadi ini tak jelasin singkatnya aja singkat nanti itu dijelaskan di kelas videografis sebenarnya jadi ini sedikit tak jelaskan aja jadi rumus fps frame per second ketika mau ambil video itu di kamera kalau kita ingin membuat video yang slow motion yang kita kan sebelum take video punya rencana nih punya ide nanti video ini mau dibuat slow-mo atau mau dibuat biasa kalau film-film tanpa slow-mo gitu nah itu pakai 25 fps karena itu standar penglihatan standar mata orang Indonesia penglihatannya segitu 25 fps 25 frame per second gitu ya jadi ketika kita mau ambil video ambil take nah itu kalau kita pakai fps 25 shutter speednya itu harus 25 dikali 2 jadi 25 dikali 2 adalah berapa 50 ya ya gitu bener kan ya 50 atau 60 boleh shutter speednya kalau di bawah itu atau di atas itu nanti gambarnya bakal kedip-kedip atau yang disebut biasanya nge-flick itu itu karena tegangan listrik cahaya itu juga mempengaruhi jadi di Indonesia itu standarnya 25 fps gitu oke lanjut ada pertanyaan lagi untuk dikleli apa sudah jelas apa masih bingung apa gimana sudah mbak Jus oke oke lanjut ya masuk ke Adobe Premiere ya kita buka Adobe Premiere Pro-nya udah kelihatan ya Adobe Premiere Pro-nya belum hitam hitam oh iya hitam ya kita masuk ke file ini karena tadi masukku masukku agak ini agak error ya bisa langsung masuk ke file terus kemudian new kemudian project atau alternatifnya bisa control plus alt t plus n nah itu buat project baru new project nah seperti ini nanti tampil ya mbak Jus tampil halo halo oh iya oke tampil ya kita buat nama kasih nama latihan ini gak usah di otot lagi biarkan defaultnya terus klik oke ini karena tadi udah buat saya dengan nama yang sama latihan jadi ini saya yes oke udah tampil ya menu-menunya iya udah oke udah tampil nah ini disini ada source disini ada efek disini ada audio clip mixer disitu kelihatan gak ya ini yang tak klik-klik kelihatan kelihatan ya oke iya nah oke disini ada source ini nanti tempat view-nya menampilkan videonya video dari project atau langsung saya praktekkan aja ya kita langsung perkenalkan dulu ini tool-toolnya yang nanti kita akan buat editing nah ini kolom source ini kolom program yang nanti akan menampilkan view apa view proses editingnya kemudian ini timeline dan ini kolom project oke ya kita langsung coba aja langsung kita masukkan videonya video-video yang sudah kita download oke footage materi nah ini nah ini sebenarnya kelihatan gak ya folder folder ku aku masuk ke folder ini kelihatan gak enggak enggak ya bentar ganti kalau di google meet ini harus ganti satu-satu bentar bentar oke disini nah kelihatan ya file-file nya ini sebenarnya kemarin itu file-nya satu file itu lihat 170 MB di bawah ini ya 170 MB terus kemudian ini 90 MB ini 300 MB 338 MB 97 MB nah kemarin jadi nanti daripada merepotkan teman-teman mau download besar-besar aku convert ini jadi cuma 8 MB 4 MB gitu ya biar kalian lebih enteng gitu downloadnya cuman kekurangannya gambarnya agak burek gitu ya gak apa langsung kita praktekan ya kita coba masukkan nah ini ditarik diseret ditarik diseret masukkan di Adobe Premiere Adobe Premiere Pro nya masukkan ke kolom project ini gak bisa sharing 2 langsung ya kita pindahkan ke Adobe Premiere Pro dulu Adobe Premiere Pro oke nah ini ya tadi diseret dimasukkan ke sini oke jelas ya oke sip nah kita contohin satu dulu aja satu dulu dasar-dasarnya ya nanti biar yang belum install belum itu besok bisa nyusul lagi kita ulangi lagi besok jadi ini gini tadi awalnya langsung kita share it ke project atau kalau gak mau diseret juga bisa dengan cara lain klik kanan kemudian import nah ini bisa kalian masukkan videonya footage ini nah ini oke gitu ya masukkan nah setelah itu gimana setelah itu file yang ingin kalian edit ini klik 2 kali nah akan akan tampil disini nah ini preview dari kolom projectnya oke nah ini preview dari kolom projectnya nah ini tugas kalian sekarang memilih dari menit dari menit mana dan detik mana yang ingin kalian ambil contohnya ini misal dari buat alis oke dari sini nah ini ini kalian klik yang ini mark in kelihatan ya ini ada yang langsung praktek gak atau masih nyimak dulu masih nyimak kak masih nyimak yang langsung praktek ada mungkin teman-teman yang lain itu julian saya itu ada yang langsung praktek oh banyak yang nyimak ya oke kalau aku gak banyak masih nyimak oh ini yang masih nyimak ini belum install ya atau belum gimana atau memang nyimak aja oh iya yang yang layli itu nanti dulu itu dari tadi nih sampai pergi ke Wifi oke lanjut dulu ya nyimak dulu gak apa-apa besok kita ulangi lagi gak apa-apa oke setelah tahap ini tadi setelah masukkan masuk ini kalian pilih di menit berapa kalian mau ambil misal saya pengen di ini ini awal awal mula membuat alis disini oke disini nah ini kalian klik mark in oke mark in klik kemudian kalian geser lagi ini pilih di mana video akan berhenti misal disini misal contoh sebentar set oh dari sini aja disini oke ini nah ini kalian klik mark out di bagian belakangnya klik mark out nah ini kan ada tombol video dan tombol audio ini drag video only dan drag audio only nah fungsinya apa semisal kalian ingin langsung menginginkan video dan audionya langsung jadi satu atau video dan audionya ingin kalian ikutkan ingin kalian edit itu bisa langsung klik gambarnya ini langsung klik tahan geser ke kolom timeline disini bisa ke kolom timeline kita tetap besarin dulu nah disini tapi kalau kalian gak pengen apa gak pengen audio dan videonya cuma pengen videonya aja yang yang di edit rencananya nanti pengen dikasih back sound nah itu gak usah gak usah pakai ini ini kita delete dulu kita langsung tarik ini ya drag video only ini kita tarik kita masukkan kesini oke seperti itu muternya pakai spasi ya biar cepat oke seperti itu ya seret nah seperti itu itu masukinnya langsung layar tiga itu gimana agak masukinnya ke layarnya terserah apa gimana oh yang ini oke ini tak jelasin dulu ya ini ya nah ini ke apa ke kolom timeline ini ada V1 V2 V3 kan ya kelihatan gak disitu ya agak buram dikit nah itu kurang jelas kalau dari HP seik bentar harus disitu maksudnya harus diperbesar dulu nah disitu ada V1 V2 V3 nah itu kolom untuk video kolom video dan kolom gambar terus yang di bagian bawah ada A1 A2 A3 itu bagian audio dan back sound semua yang berkait tentang musik audio back sound itu di A1 A2 A3 ini oke sampai situ clear oke oke ya oke langsung selanjutnya yang kedua ini ya ini pilih lagi klik dua kali kemudian pilih di mana video mau dimulai nah misal disini disini klik kemudian dimana akhirnya di klik nah kita masukin lagi ini drag video only oke itu ya nah semua pekerjaan kalian di timeline sini akan tampil di menu ini akan tampil di kolom ini ya set oke nah sampai sini ada pertanyaan perbedaannya layarnya preview sama program apa layarnya preview ini source ini sama program ini ya kalau layar ini source ini ini menampilkan dari projek kalian dari sini itu nampilnya ke sini kalau dari sini nampilnya ke sini oke paham ya oke nanti bisa kalian ini bisa kalian otak otak atik lagi ininya tempatnya misal ini kalian pindah ke sini itu juga bisa ini kalian bisa pindah ke sini lagi bisa nanti sesuaikan tata letak yang ingin kalian inginkan misal kalau saya ini media browser ini gak penting gak perlu close panel kemudian ini juga close panel ini info juga close panel ini juga nah ini efek ini perlu history ini di close panel aja tujuannya apa tujuannya biar kalian lebih luasa yang penting penting ini gak usah diikutkan ini apa fungsinya gitu ya ini kita geser cukup segini aja kalau saya sepertinya kalau saya jadi cuma project dan effect disini kemudian disini ada audio ini nanti kecepatan volume audio ada disini nampilnya oke ini juga gak penting audio clip mixer ini gak saya pakai ini gak saya pakai cuma efek control dan source efek control ini nanti halo iya ini ada yang tanya injul oke halo gimana lumisika kalau mau munculin lagi kalau mau munculin lagi yang kalau media browser itu gimana oh kalian bisa cari disini yang kalau tadi aduh kepencet close panel kalian cari disini di window disini ada media browser makers lumetri color lumetri scope sini ya oke 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 ijul gimana tinggal di klik gitu aja ya kita coba ya media browser nah ini muncul lagi misal lumetri color ini muncul disini lumetri color nanti ketika di hari terakhir ini kan masuk materi color grading ini jadi nanti di tahap akhir editing itu ada proses color correction dan color grading ini biasanya semisal kalian cuma sebagai editor videographer nya lain terus kalian dapet kalian dapet file kalian dapet file kalian suruh edit dengan file yang biasanya kalau videographer pengen diwarnain itu pasti gambarnya flat gambarnya flat itu tujuannya untuk mendapatkan dasar-dasar warnanya jadi ini kan udah ada warnanya file mentahnya nah kalau yang buat film-film itu kayak usband dan sebagainya itu ambilnya di di flat dulu di flat nanti di proses editing itu baru diwarnain nah itu masuk di materi terakhir nanti color correction jadi itu dikoreksi warnanya kemudian di warnai lagi itu ya color correction dan color grading oke ini di close dulu oke selanjutnya kita contohin di audio kita klik kanan import kita masukkan audio audio back sound back sound kita masukkan terus kemudian sound effect import sound effect mana ya sound effect yang sering saya pakai adalah yang ini red stretch tool atau air atau apa tombol alternatifnya itu air nah ini fungsinya untuk slow-mo slow-mo cepetin nah itu fungsinya ya kemudian ini razor tool ini untuk memotong fungsinya sama kayak yang disini tadi nah ini kan kalau mau memotong kan langsung di klik ini kan nah di klik ini terus di klik ini jadi video yang ini kalau udah masuk kesini kalian gak pengen disini kan disini gak bisa nih dipotong tengahnya kan gak bisa nah pilihnya disini ini karena cuma ini cuma buat preview aja pilih yang mulai dari mana dan mana akhirnya itu aja kan fungsinya nah semua kinerja itu ada disini nanti oke pertama yang sering saya pakai adalah ini red stretch tool kemudian razor tool cuma pen tool itu aja itu aja yang sering saya pakai jadi yang lainnya ini tinggalin dulu tinggalin dulu maksudnya fokus ke ini dulu bagian ini dulu red stretch tool nah ini razor tool kita coba ya kalau pengen motong awal dan akhirnya bisa langsung pakai ini pakai selection tool di paling atas nah ini bisa langsung dipotong ke sini misal ini ya misal ini aduh ini ngeblur kak aku pengen yang setelah ini disini ya di bagian tajamnya ini baru tak potong jadi ini tinggal ini aja langsung seret nah ini udah kepotong udah kepotong begitu pun yang bagian akhir ini juga tinggal di seret ini juga udah kepotong itu ya nah terus kalau pengen motong tengahnya gimana kalau pengen motong tengahnya halo udah ya lanjut ya lanjut ada pertanyaan tak oke gimana cara motong tengahnya di bagian tengahnya itu kan yang ini kan cuma bisa awal dan akhir gimana cara motong tengahnya itu pakai ini pakai razor tool klik kemudian pilih yang mana yang pengen gak diikutin misal yang blur ini kita potong klik terus kemudian yang mana akhirnya klik terus kembali ke selection tool di klik lagi terus delete di klik delete ini akan kepotong misal pengen buat efek yang lap-lap gitu ya nah itu juga bisa pakai ini oke nah terus caranya biar ini gak kosong gimana kalian bisa klik tahan seret kesini atau alternatif mudahnya kalian klik yang kosong ini klik yang kosong terus klik delete nah ini langsung maju ya oke gitu ya oke sampai sini ada pertanyaan gimana jadi itu nanti jadinya kayak per klip klip gitu nah iya per footage ini kan footage oh iya iya per footage oke sampai situ ya gimana cara buat slow-mo biasanya kan sukanya slow-mo ini orang-orang ini gimana cara buat set habis kenceng set terus kalem gitu ya oke bisa pakai dua cara kita contohkan ya langsung ini klik kanan klik speed and duration kita buat 50 misal ya 50 nah ini akan panjang ini nah ini akan lama oke lama semakin panjang semakin lama durasinya terus kalau pengen nyepetin misalnya bisa pakai 150 nah ini langsung cepat serut serut itu itu cara yang pertama cara yang kedua eh tadi kembalinya ctrl z ya langsung ctrl z bisa kembali terus kalau kak maaf kak ada yang tanya oh iya iya klik apa kak buat slow mo oh iya oh tadi kecepatan ya oke buat slow mo ini ya cara pertama nih cara pertama ini ada berapa cara ada banyak cara tiga cara kayaknya nah klik kanan nah ini klik kanan kemudian klik speed and atau duration nah kemudian speednya ini kalian atur kalau kalian pengen lambat nah itu kalian buat 50 gitu atau 40 itu nanti lambat videonya nah kalau pengen cepat speed duration dikasih 150 atau 200 terserah itu nanti cepat oke gitu ya cepat nah terus cara yang kedua gimana cara yang kedua bisa pakai ini red stretch tool yang tadi yang udah bilangin nah ini kalian klik terus kalian tinggal ini aja tinggal seret seret klik tahan geser ke kiri untuk nyepetin nah ini semakin pendek kan semakin pendek videonya semakin cepat nah kan cepat untuk nge-slowmo ya dipanjangin aja nah ini slowmo ini slowmo ini slowmo nah gimana caranya biar dari cepat terus slowmo oke oke cepat ke slowmo kalian tentuin dulu dimana bagian cepat dimana bagian slowmo oke nah saya pengen disini cepat seret seret disini cepat nah kemudian ini lambat nah ini lambat ya oke berarti seret disini saya pengen cepat nah ini kalian klik yang potong tadi razor tool dipotong nah ini cara cepat ya dipotong terus kemudian kalian klik read straight tool nah ini kalian cepetin kalian pendekin nah ini bakal cepat kemudian yang disini ini kalian tarik nah ini bakal cepat ke slowmo set oke gitu ya set nah sampai sini ada pertanyaan set gimana caranya habis cepat slowmo terus cepat lagi tinggal ditambah lagi kalian cepat seret cepat terus lambat nah disini di bagian ini pengen cepat nah ini kalian potong lagi potong nah kalian klik lagi read straight tool klik tahan geser ke kiri kalian coba set 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 gitu ya kalau pengen lebih lambat lagi ini kalian klik ini pilih selection tool klik geser ke kanan lalu yang ini kalian tambahin lagi kalian perlebar lagi pakai read straight tool nah ini straight oke gini nanti jadinya seperti ini set oke set 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 gitu ya paham ada yang ditanyakan jadi jadinya patah-patah gitu kak oh ya nah ini ya ini bagian dari tadi bagian dari teknik fps tadi jadi video ini kan susunan dari beberapa fps kan video ini susunan dari beberapa fps nah per secondnya itu itu tadi rumusnya itu nanti dijelaskan di kelas videografi ya disini kita bahas apa bahas singkatnya aja kesimpulannya aja ketika ketika kalian ingin video ini slow-mo nah itu kalian harus ambil fps yang tinggi settingnya di kamera fps yang tinggi jadi misal oh nanti ini pengennya di edit slow-mo nah itu kalian setting fpsnya yang tinggi biasanya saya pakai yang 60 fps karena di kamera saya maksimal 60 fps kalau yang biasa buat iklan-iklan itu iklan makanan biasanya yang makanannya jatuh dari atas ke bawah slow-mo nah itu pakai fps 120 ke atas itu bisa slow-mo dan nggak patah-patah nah ini kenapa kok patah-patah karena ini ya kita cek speednya nah ini paling kecil banget di bawah 40 sedangkan videonya itu sudah kita kompres sudah saya kompres tadi biar lebih ringan kan nah itu videonya sudah melalui kompres jadi kualitas juga buruk dan hasilnya juga patah-patah kalau ini persennya di bawah 40 apalagi di bawah 20 nah nanti di materi selanjutnya kan ada jadwal materi untuk editing time remapping slow motion itu nah itu nanti saya jelaskan lagi saya jelaskan lebih detail lagi pakai cara yang lain nah ini singkat dasar-dasarnya aja oke dasarnya seperti itu ada yang ditanyakan ini kita kontrol dulu mungkin selain lali gak apa-apa kalau mau tanya langsung bersuara aja ayo yang lain ini ini nanti saya bongkar semua dapurnya kalau saya ngedit seperti itu ayo ada pertanyaan permisi kak mau tanya fungsi-fungsi tool di primer itu buat apa fungsi-fungsi tool yang tadi yang ini yang ini ya ini selection tool selection tool ini buat tadi buat geser buat kalau pengen motong motong bagian awal dan akhir tinggal pakai ini aja oke ini juga bisa buat pindah pindah ke atas pindah ke bawah nah ini ini pakai selection tool terus kalau yang track select forward ini jarang dipakai teman-teman gak ada yang pakai ini ini fungsinya untuk apa ya nandainin nah ini nah nandainin ini kalau pengen cepat ya langsung aja gini track nah ini udah nandain nah itu juga ini sebaliknya fungsinya oke ya ini ripple ini juga jarang dipakai jadi pengenalan toolnya yang sering dipakai aja sering dipakai teman-teman nah itu yang ini tadi red track tool kemudian razor tool sama pen tool ini pen tool nanti buat kalau misal pengen ngilangin gini contoh singkatnya aja pen tool oh nanti aja nanti aja nanti ribet nah gitu dulu pengenalan ini dulu nah terus ini kalau pengen manjangin disini pengen kelihatan semua ini mendekin disini oke terus masukin back sound masukin back sound itu nanti di bagian audio 123 oke nah biasanya saya taruh di bagian kedua jadi bagian nomor satu ini isinya sound effect nah misal suara 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 apa ya suara lonceng atau suara apa itu sound effect sound effect dan suara dubbing itu ada disini jadi yang back sound ini biasa di audio 2 dan audio 3 di bagian bawah itu nah ini tergantung sih kalian pengen dimana terserah oke nah gimana ini dulu ya dasar-dasarnya ini nah fungsinya ini apa yang atas ini untuk ngatur posisi posisi audio posisi jadi kalau mau posisi audio ini difokuskan sama audionya nah ini fokus ke audio fokus mewarnai color ini ini ada efeknya ini ilumetri scope dan sebagainya jadi 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 ini namanya workspace ya kalian bisa setting sendiri ini nanti bisa kalian setting sendiri misal saya pengen efek ini ada di sebelah sini nah ini sebelah sini oke kayak gitu bisa diatur-atur nah gitu bisa ya nah itu kemudian pokoknya ini bisa bisa diatur-atur tenang ketika hilang nanti kalian bisa ambil lagi disini nah ini tinggal di klik aja terus kalian bisa save penempatannya ini seperti ini workspace nah ini kemudian nah ini save as new workspace ini kalau kalian buat workspace sendiri tata letak kerja kalian yang nyaman gitu ya gitu oke sampai sini dulu ada pertanyaan itu kak kan tadi kalau A1 A2 A3 itu kan penempatan audio sound effect dan sebagainya kalau V1 V2 sama V3 gimana nah V1 V2 V3 tadi yang tak jelasin untuk video dan gambar ya video dan gambar nah semisal ini ada foto ini siapa ini nah ini dimasukkan ke sini foto nah ini foto ya dimasukkan di bagian atas ini oke foto video itu disini semua gambar logo gitu ya oke nah semisal anggap ini logo lah ini gambar mbak ini logo ya anggap ecek eh jangan jangan sih cari yang lain aja ya mas kalau nampil gimana 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 halo baik oh iya ya sebentar 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 tak carikan logo dulu si si logo logo pakai logo IPN kan ya bisa iya saking banyaknya logo ini ditaruh disini project oke ini nah ini dihapus dulu ya dihapus ini juga gak kepakai oke ini misal ini logo ya ini taruh di atas terserah dimana aja kalau logo biasanya di bagian atas sendiri nah kemudian nanti di atas logo itu ada ini adjustment layer ini tak kasih tau bocorannya singkat-singkatnya cara ngeditnya saya ini pakai adjustment nah ini buat apa adjustment ini buat warna nah nanti ibaratnya itu kalau kalian menggambar file ini file video ini itu kertas yang kertas gambarnya kertas yang bergambar nah kemudian yang atas ini ini plastiknya plastik warnanya paham ya jadi nanti warnanya itu dimasukkan ke sini nah ini nanti berada di atasnya ini gitu intinya kalau ibaratnya buku gambar di atas buku gambarnya itu ada kertas plastik yang berwarna gitu tuh simpulannya kayak gitu oke ini adjustment layer dihapus dulu nanti masuk materi yang color grading dulu nah ini yang logo nah ini gimana cara nge-chillingnya cara nge-chillingnya masuk ke ini efek efek kontrol ya efek kontrol kemudian ada motion opacity time remapping nah ini yang time remapping itu nanti tadi sama kayak yang tak jelasin slow mo time remapping itu yang awalnya cepat terus kelambat lambat kecepat nah itu main time remapping nah itu nanti kemudian ada motion ada opacity nah itu terus gimana cara nge-chillingnya ini logonya kok besar banget nah ini masuk ke skill skillnya ini kan 100 ini kalian kecilin tarik ke kiri klik tahan seret ke kiri nah ini kecil nah terus gimana biar ke pojok kiri misal nah ini di position di bagian kiri ini kalian geser ke kiri red klik tahan ke kiri red nah kemudian yang di sebelah kanannya ini ini kalian klik kiri juga klik tahan geser ke kiri nah ini naik kiri oke gitu ya kurang kecil oke dikecilin lagi oke 10 kiri nah kayak gitu kalau pengen 2 ya ditinggal di copy aja di copy nah copy-nya yang cepat gimana di klik sambil tekan alt nah oke nah ini jadi 2 jadi copy-nya biar cepat di klik sambil tekan alt ditahan tarik ke atas nah gini terus yang satunya taruh sini misal nah sip oke itu dasar-dasarnya ada yang ditanyakan oh ini ini dulu ini 10% 25% ini tampilannya nah ini 100% kalau mau yang tadi normal itu fit gini misal kalian nanti pengen memotong-motong ini misal alis dilangin ya misal alisnya dilangin nah itu kalian bisa pakai ini nanti ini ya terus biar detail kalian besarin gitu gitu ini buat ngecek ngecek detailnya balikin nah kemudian ini buat apa ini buat preview-nya kalau full nah ini videonya kualitasnya kualitasnya full nah ini videonya kualitasnya full kalau pakai full nah kalau pakai 1,4 ini agak buruk nah agak buruk kan buruk tapi proses jalannya proses nah preview-nya ini ini cepat itu ya bedanya nah kalau di full ini nanti agak agak lambat agak lemot apalagi kalau yang gak kuat itu nya apa laptopnya jadi kalau yang laptopnya gak kuat ini di 1,4 aja biar prosesnya cepat oke oke ya segitu dulu gimana emangnya itu nanti kalau apa yang gak kuat tadi berapa yang gak kuat yang gak kuat ini pakai 1,4 nah ini buat preview-nya aja kalau kalian pengen nampil misal pengen ngecek videonya dari awal sampai akhir nah gitu kan kok lemot kok lambat ya itu pakai yang 1,4 aja gitu tapi kalau kalian tapi kalau kalian pengen laptop berapa gimana gimana ulangi kalau pakai kalau pakai yang setengah itu butuh sepik laptop yang kayak apa enggak 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 dipatok kalau itu ya nanti kalian kalau semisal ini kan untuk preview aja ini untuk preview aja semisal kalian pas kalian puter itu kok lemot nah kalian coba pakai yang 1,4 gitu ya nah tapi kalau udah cepat tapi kalian pengen pengen ini pengen lihat detailnya kalau diputer cepat tapi buruk kalian ragu nah ini apa fokus enggak ini videonya bener enggak ini kalian pilih ke full aja nah ini full kan kelihatan semua nanti nah itu nanti kalian coba coba sendirilah ya gitu oke nah ini ini yang ini tadi ya ini namanya express tadi ini saya buat sendiri tadi ang gini susunannya kayak gini tuh seperti itu ya guys ya ini udah haus oke udah ya dasar-dasarnya ya ada yang masih bingung dasarnya ini materi dasar nanti besok pertama selanjutnya udah enggak bahas dasar lagi loh ya yang dasar ini masih ada yang bingung ini ada yang nanya virade oke silahkan bisa dibaca kak di kolom komen oh permisi kak mau tanya yang ijul ini udah ya udah tak jawab ya tadi ya udah kak mau nanya biasanya audio sama video kadang tidak sinkron gitu gimana cara ngaturnya kadang videonya dulu baru audionya bunyi jadinya guestru waktu bicara sama suaranya jadi enggak barengan oke ini masuk di nanti ya materi back sound masuk ke materi back sound ya yang dasar dulu ini teman-teman yang soalnya ini kan banyak dari yang ada yang sudah pernah pakai Adobe Premiere ada yang belum sama sekali ini makanya saya jelasin dari dasar banget dasar-dasarnya ini ada yang bingung sudah sudah ya sudah paham semua halo yang lain sudah insyaallah insyaallah sudah sudah insyaallah oke ini sudah saya nggak bisa ngomong sudah karena saya belum belum katakan iya ya yang ada kendala tadi saya nggak bisa ngomong sudah karena ini masih loading unduhnya loh oh iya iya besok dicoba lagi pakai wifi lagi download ini udah jalan terus 537 terus kendalanya apa ya nggak tahu ini nanti kalau kalau berhenti di 750 kayak tadi ya udah nyerah aku nyerah kelima kalinya soalnya emang harus di-download meskipun aku ngirim langsung juga nanti bakal di-download itu besok ngajak temennya yuk kita ke wifi gitu kira yuk ya oke padahal dia sibuk rebahan oke ya sudah kalau sudah lanjut di pertama selanjutnya ya oke oke kak sip sudah ya sip ya halo 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 ijul ijul halo ijul mau tanya ini apa beda S sama M S sama M iya yang di audio ini nampil nggak ini tayangan ku nampil ya Adobe Premiere Pro nya masih nampil disitu iya oh bedanya mana bedanya S sama M oh ini ini untuk mood kalau misalnya ini ada tumpukan tumpukan musik nih tumpukan musik ini misal dua musik nah dua musik ini ya dua musik nah ini salah satu pengen di mood dulu nah ini pengen nggak ada suaranya dulu yang di ini ini di mood dulu nah ini mood ini mood kalau solo track ini belum pernah pakai solo track nah ini biasanya yang saya pakai yang mood ini nah ini untuk non-aktifin salah satu musik yang nggak kepakai misal bimbang mau pakai musik yang mana ini cocok nggak pakai ini cocok nggak nah itu dipilih yang mood ini ya gitu oke halo mas salman salman alvarisi ya udah hampir selesai ini mas kelasnya mas mas salman next ini mas salman ini ini ya senior saya ini ini mas salman ini dulu bekerja di jawapos nanti mungkin next materi-materi selanjutnya bakal saya undang mas salman ini untuk ngisi materi juga buat kalian oke waduh ini 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 senior saya ini salman alvarisi ini marketingnya jawapos oke mas salman nanti next ngisi materi ya mas oke teman-teman yang lain yang tadi ada pertanyaan gak untuk dasar-dasarnya sudah ya ijul ijul sudah ya tadi halo sudah ya mbak cusnul gimana sudah selesai sudah oke yang lain sudah ya mas salman ini maaf mas sudah selesai soalnya udah mas primer ku kembali lagi kembali lagi gimana 0 lagi oh yes dilanjut besok loh dilanjut besok download nya oke 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 mungkin teman-teman yang deket sama rumahnya Layli bisa ini ya bisa apa bisa dibantu Laylinya kasian mungkin ada yang gak ada temennya tadi sini yang lain oke oke ya temenku cuma Ijul disini nah itu Ijul Ijul kan sudah Ijul Ijul Laylinya dibantu Ijul 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 sikus mas oke ya cukup ya sekian kelas hari kedua kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di kelas selanjutnya oke terima kasih mas sama-sama selamat menikmati Terima kasih.